Kondisi kesehatan Ruben Onsu imbas didorong kru TV, Sarwenda minta ayah veteran peto tinggalin. Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja. Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini. Insiden Ruben Onsu didorong kru TV sampai tersungkur. Dikolong meja jadi sorotan. Sarwenda pun bereaksi atas apa yang menimpa ayah dari veteran peto itu. Rupanya setelah insiden itu Ruben Onsu langsung memeriksakan kesehatannya. Bahkan Ruben menjalani fisioterapi untuk memastikan kondisi kesehatannya. Sementara imbas Ruben Onsu didorong kru televisi itu, Sarwenda naik pitam, minta suaminya keluar dari acara. Sarwenda turut emosi menyaksikan video Ruben Onsu di rorong hingga jatuh tersungkur oleh seorang kru di sebuah stasiun TV. Kepada Ruben Onsu, Sarwenda yang selama ini dia meminta suaminya itu meninggalkan acara ketawa itu berkah apabila insiden tersebut terulang. Tinggalin, jawab Sarwenda dikutip dari Youtube Intense Investigasi. Kendati demikian permintaan Sarwenda itu saat ini tak diindahkan oleh Ruben. Padahal Ruben langsung melakukan fisioterapi karena insiden tersebut. Ya kalau dibilang bagaimanapun ya untungnya saya sudah langsung melakukan fisioterapi. Tandas Ruben Onsu. Ternyata imbas dorongan itu keadaan kesehatan Ruben Onsu baik-baik saja. Sudah lakukan fisioterapi segera jadi ibarat arti semua sudah baik-baik saja. Imbu ayah angkat Betran Peto ini. Ruben mengaku telah menerima permintaan maaf dari kru TV tersebut. Dalam pengakuannya kru TV yang belakangan diketahui bernama Arman Setiawan itu langsung meminta maaf padanya berulang kali. Dia sudah langsung meminta maaf berulang kali cuma tidak disiarkan saja. Karena saya tidak merasa akan seramai ini. Tukas Ruben dikutip dari Youtube Trans TV Official. Pihak stasiun TV juga meminta maaf langsung kepada Ruben Onsu yang juga disiarkan secara live. Nasib kru TV yang dorong Ruben Onsu. Seolah tak mau mengomentari nasib kru TV tersebut lebih jauh, Ruben Onsu memilih tak ambil pusing. Ia pun memilih menyerahkan semuanya pada pihak stasiun televisinya. Itu biar pihak TV-nya tegas Ruben Onsu. Separa itu tanya awak media, wah gak enak saya ngomongnya sawut suami Sarwenda itu. Menurut Ruben saat ini dirinya sedang fokus pada kondisi kesehatannya. Sehingga ia tak mau memperpanjang masalah. Saya udah mulai di fase penting untuk saya pikirkan atau tidak. Jadi segala insiden yang terjadi saya udah gak mau. Yang aduh ini kenapa ya imbu Ruben. Ketika disinggung terkait membawa masalah ini ke hukum, Ruben tegas menolak. Enggak lah gak ada waktu saya lebih fokus ke kesehatan aja pungkasnya. Insiden tak mengenakan yang dialami Ruben Onsu saat syuting acara diketawa itu berkah. Ruben yang belum siap memasuki set mendadak didorong oleh seorang kru. Saking kencangnya, Ruben sampai jatuh tersungkur di bawah meja. Dimana ada nunung dan seorang bintang tamu lain. Ada pula Raffi Ahmad yang menyaksikan kejadian itu. Setelah didorong, Ruben tak bisa menutupi fakta bahwa dirinya kesakitan bahkan mengalami lecet. Kakak Jordi Onsu ini sontak menentik kesakitan sambil memegang salah satu kakinya. Gue belum siap teriak Ruben. Lantas Ruben pun sempat mengeluh sakit hingga memilih keluar dari set panggung. Keterlaluan gak sih tulis akun ad bukan 13. Setelah dua hari diunggah, video tersebut telah ditonton lebih dari 9,5 juta kali. Konon di Santet ini sosok pengirim Santet ketubuh Ruben Onsu terungkap. Belum lama ini, Ruben Onsu lagi-lagi harus dilarikan ke rumah sakit. Usai kesehatannya dikabarkan kembali menurun. Setelah mendapat berbagai perawatan medis, kesehatan Ruben Onsu justru belum kunjung membaik. Hingga akhirnya muncul dugaan sakit yang diderita oleh Ruben Onsu. Merupakan sebuah kiriman ilmu hitam. Lantas benarkah ada oknum di dunia hiburan yang iri pada Ruben Onsu hingga nekat menyerang presenter itu dengan ilmu hitam. Menurut ahli spiritual, kondisi Ruben Onsu memang diduga terjadi karena keisangan seseorang yang iri pada hidup Ruben Onsu. Kiriman berupa ilmu hitam itu disebut sang paranormal datang lewat sebuah tiupan yang diarahkan pada Ruben Onsu. Ruben penyakitnya dari ditiup orang ucap ahli spiritual tersebut. Meski Ruben Onsu sampai saat ini masih hidup dan terlihat sehat, namun sang ahli spiritual menyebut penyakit tersebut akan terus bergerak, menyerang seluruh tubuh Ruben Onsu. Jadi kenanya di kaki, naik ke perut sakitnya itu, sekarang Ruben Onsu penyakitnya didada, ucap ahli spiritual lagi. Masih dalam kesempatan yang sama dari trawangannya, sang ahli spiritual juga melihat jenis-jenis ilmu hitam yang bersarang di tubuh Ruben Onsu. Mengejutkannya lagi bahwa sosok pengirim ilmu hitam itu juga sudah diketahui. Ada beberapa, itu perbuatan orang, ada empat, ucap ahli spiritual. Dia pun menyarankan agar Ruben Onsu melakukan upaya pembentengan diri sebelum ilmu hitam itu menghancurkan segalanya. Jadi kenanya di kaki, naik ke perut, sakitnya itu, sekarang Ruben penyakitnya didada, ucap ahli spiritual lagi. Masih dalam kesempatan yang sama dari trawangannya, Sang ahli spiritual itu juga melihat jenis-jenis ilmu hitam yang bersarang di tubuh Ruben Onsu. Mengejutkannya lagi bahkan sosok pengirim ilmu hitam itu juga sudah diketahui. Ada beberapa, itu perbuatan orang, ada empat, ucap seorang ahli itu. Dia pun menyarankan agar Ruben melakukan upaya pembentengan diri sebelum ilmu hitam itu menghancurkannya. Harus ditapak jalan ilmu pembentengan diri untuk menyembuhkan penyakit, kata ahli spiritual dikutip dari kanal Youtube Indusiar. Terima kasih telah menonton!